6 rekaman serial Mandarin tahun 90-an ini bikin kalian bernostalgia Pertama, Whitesnake Legends 1992 tayang di ACD di tahun 1994 Serial produksi Taiwan Television ini berkisah tentang kisah cinta siluman ular putih dan manusia yang punya ciri khas panggilan suamiku istriku Kaka, kamu minta aku menemani mu? Cao Qing, kakak merusak perjanjian kita dulu. Maafkan kakak Tapi kalau kamu mau kembali ke gunung, meneruskan pertapaan Kakak akan mengalirkan segenap kekuatan untukmu, agar kamu cepat mencapai kesempurnaan Sudahlah, sudahlah. Kamu adalah kakak dan saya adik Kakak yang memutuskan dan saya menjalannya Cuma itu yang bisa saya lakukan Cao Qing? Saya ingin menemui istri saya Istri Anda? Majikan kami? Iya, majikan kalian Tokoh obat tau antang ini adalah rumah saya Dialah pemilik tau antang yang sebenarnya Suamiku Istriku Suamiku Akhirnya kita bertemu Saya susah payah mencarimu Saya juga Ayo Ayo kita masuk Masuk Memangnya mengapa kalau kita disini Mengapa harus masuk Kamu ini Suamiku Kamu kelihatan kurus Karena Saya mencarimu Tentu saja kurus Karena saya Kamu susah Istriku Saya sangat perindukanmu Suamiku Istriku Kedua Putri Sinye 1994 Tayang di ACTV Tahun 1995 Serial Taiwan ini Bercerita tentang Pelakor Sinye Putri Raja Berumur 17 tahun Yang orang tuanya Tewas dalam perang Ia dan adiknya Diselamatkan Jenderal Nutahai Kisah cinta Terlarang Antara Nutahai Yang telah beristri Dan Putri Sinye Pun menjadi dramatis Situasi makin rumit Kalau Putra Nutahai Juga jatuh cinta Kepada Sinye Aku akan menjadi Yanji yang baru Litahai Kenapa Apa yang telah terjadi Kau dengar kau terluka Dan ada banyak darah Katanya semaskong penuh Sudahlah Putri Tuhan besar tidak apa-apa Tenanglah Mari kita pulang Jangan pergi dulu Yanji Apa yang kau lakukan Kau tanya padaku Kau tanya saja pada dia Kau tidak senang Kalau Litahai Datang ke tempatku Kau jangan salah paham Desar kau Perempuan rendah Kau benar-benar Perempuan hina Tidak tahu diri Kau belum puas juga Yanji Lintahai Ini apa-apa Yanji Perempuan hina Kau memang Ketengah luar Nyonya 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 Apa ini bukti Kau memperhatikanku Setiap ada dia Aku jadi tidak berharga Ibu bisa Untuk segera membujuk Ibu Suri Merubah pikirannya Memilih saya Kau pikir aku gila Aku bersusah payah Mencoret namamu Dari daftar itu Dan kau ingin Memasukkannya lagi Katakanlah Ibu kan tahu Aku menyukainya Kenapa ibu lakukan Ketiga Belenggu pintu cinta 1994 Tayang di ACTV Tahun 1995 Serial Taiwan ini Mengisahkan tentang Menghan yang harus Menikahi seorang pria Bernama Ching Nan Menghan ternyata Memiliki wanita lain Dan Menghan juga Mengalami penderitaan Karena harus kehilangan Kehormatannya Secara paksa Di malam pengantinya Kenginan Menghan Untuk bercerai Terhalang sumpah setia Di depan Gapura kesucian Dan ia cintai Seorang bernama Yuhang Jangan terluka Tapi dia masih hidupkan Cepat kau polong dia Keempat kerasati 1996 Tayang di Indosier Tahun 1997 Film ini menceritakan Tentang Sungkau Kung Kerasakti Yang melakukan Perjalanan ke barat Bersama Wo Jing dan Cepat Kai Menemani pendeta Tong Untuk mencari Kitab suci Versi ini terkenal Dengan kata-kata Mutiara Cepat Kai Sejak dahulu Memang beginilah cinta Deritanya Tiada akhir Aku rela mengurbankan diri Tidak tanpa kekasih Apalah artinya Eran Kenapa kau begitu tegak Meninggalkanku Jodoh kita sampai di sini Kak Gokong Bersambang tidak Salah satunya jalan Adalah meninggalkan Negeri wanita ini Kami lanjutkan perjalanan Sambil mengendong bayi Tidak bisa Aku tidak mau Yow Pergi ke barang Siapa takut Kelima Putri Huan Chu 1998 Tayang di Indosiar Pada tahun 1999 Bercerita tentang Shaoyang Seorang gadis priang Dan cintil yang berniat Membantu siwe Yang merupakan Putri seorang raja Untuk mendapat status Di kerajaan Namun Sebuah kesalahan Pahaman membuat Xiaoyang Yang dikira putri raja Dia sama seperti aku Hebat sekali Hari ini dia membantuku berperang Berperang dengan seru Aku benar-benar siang Baru pertama ikut main Langsung menang Aku senang sekali Tidak disangka Bertemu perampok dan penjahat Dia tidak boleh membencikku Dia tidak boleh membencikku Kita sudah pulang Sebaiknya melapor pada dia Tidak boleh menganggap dia tidak ada Karena dia memang ada Kota Luoyang Memang dia Jangan sampai dia lolos Ayo Kami di pinggiran kota Luoyang Dia malah bilang pada kami Ditugaskan yang mulia Mengandung kepala kami Untuk pulang melapor Keenam Return of the Kind of Heroes 1983 ditayangkan di Indonesia Tahun 1995 Return of the Kind of Heroes Return of the Kind of Heroes Merupakan cerita kelanjutan Dari pendekar pemanah Raja Wali Legend of the Kind of Heroes Diceritakan Setelah Yang Kang meninggal Yoko diperankan Andi Lau Dibesarkan oleh Huang Rong dan Gu Jing Karena tidak cocok dengan Huang Rong Gu Jing lalu menitipkan Yoko Ke sebuah biara Di sana ia diperlakukan Semenamena oleh para biksu Sehingga Yoko memutuskan Untuk kabur Yoko kemudian bertemu Bibi Long Gadis yang kemudian Menjadi guru dan mengasuhnya Setelah dewasa Yoko mencintai Bibi Long Namun tak rangka Pecantikan Bibi Tidak ada tandingannya Kau memang pandai bicara Menyanyi indah jual Korang Itulah 6 rekaman serial Mandarin yang pernah booming Tayang di ACTV dan Indosier tahun 90N Yang manakah favorit kamu? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!